Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Lain Kali ini saya ingin mengungkapkan bahwasannya selok belok Sang Ratu Adil sendiri Menurut Ramalan Jayabaya, dimana Sang Ratu Adil bukanlah kelompok orang kaya Bukan golongan orang konglong merat, bukan golongan darah biru, ataupun bukan keturunan presiden atau raja Sang Ratu Adil adalah manusia pilihan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan menjadi manusia terpilih di zaman ini Seribu satu orang seperti Sang Ratu Adil Beginilah awal mula ceritanya Saya sudah merangkum suatu rangkuman mengenai selok belok Sang Ratu Adil Dimana ini saya ambil dari kitab Jala Sutra Dan saya pelajari dan saya melalui ilmu-ilmu dan pemahaman Jawa Benar-benar saya pelajari Dan saya menemukan inti-inti sari dari Ramalan Jayabaya Beginilah awal mulanya Jadi Sang Ratu Adil itu adalah keturunan rakyat biasa atau rakyat jilatan Dia itu anak orang miskin Dia anak orang biasa, orang miskin Dan dia menjadi anak yatim piatu karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia tidak ditemani saudaranya satu pun Dia lebih memilih untuk hidup mandiri Atau sebatang kara Entah apa yang dipikirkan oleh dia Mungkin ada sesuatu yang dipikirkan oleh Sang Ratu Adil sendiri Kenapa dia lebih memilih hidup mandiri Tanpa dengan saudara-saudaranya Lalu Sang Ratu Adil ini Ternyata hidup di kalangan atau hidup dekat kerbau atau sapi Maka dari itu Sang Ratu Adil dijuluki sebagai pengembala Atau budak angon Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Bukan golongan konglomerat Bukan golongan darah biru Ataupun bukan keturunan presiden atau raja Semuanya ini berasal dari Lelakunya Sang Ratu Adil Atau Sesirihnya Sang Ratu Adil Jadi semua berawal dari Lelakunya Sang Ratu Adil Kalau orang Jawa bilang Ngelakoni Sang Ratu Adil Ngelakoni Jadi Sang Ratu Adil itu Dia adalah tipe orang yang suka perhatian Saat dia masih muda Masa mudanya habis untuk ngelakoni Atau lelaku Sesirih Dia meditasi atau semedi Atau bertapa Dengan sabar Dia terus-terusan bertapa Dengan sabar Sabar dan sabar Dia bertapa setiap malam Setiap malam Setiap malam bertapa Dengan sabar Kalau dia bertapanya 40 hari 40 malam itu mungkin Enggak ya Karena apa Sang Ratu Adil menjadi manusia biasa Selayaknya manusia zaman sekarang Berarti bisa dibilang Sang Ratu Adil juga sekolah Berarti Sang Ratu Adil juga menjalani sekolah Menjalani tahapan-tahapan kehidupan manusia biasa Maka dari itu kalau dibilang Ratu Adil itu Pasti semedinya lama Gini-gini Enggak Enggak bisa dibilang seperti itu Karena apa Tidak sesuai dengan Pemrediksi yang tidak sesuai dengan Ramalan Jayabaya Karena Ramalan Jayabaya mengatakan Ratu Adil itu manusia biasa Berarti dia menjalani kehidupan seperti manusia biasa Dia menjalani masa kecil Remaja Dan yang lainnya Berarti dia juga menjalani waktu sekolah Dan di waktu sekolah Waktu mudanya Dia habiskan pula setiap malam Dia meditasi atau semedi Atau merenung Setiap malam pasti dia habiskan untuk merenung Atau semedi Dan dia waktu ngelakoni Waktu lelaku hidup Waktu semedi Waktu bertapa Dia mendapatkan banyak wangset dari sang maha puasa Dan wangset-wangset itu Tidak diberitahukan kepada orang lain Hanya Ratu Adil sendiri yang tahu Dia simpan sendiri Dan sang Ratu Adil ini sendiri Dia diluluskan Dia diluluskan Dan dia dijuluki sebagai Satrio Pinandito Atau seorang kesatria yang memiliki jiwa pertapa Jiwa seorang pandito Jiwa seorang Brahmana Orang yang suka bertapa Jadi sang Ratu Adil itu Lulus dari pertapaannya Lulus dari semedinya Atau lulus dari merenungnya Itu yang meluluskan adalah Tuhan yang maha kuasa Bukan manusia Dan saat dia lulus Saat itulah Sang Ratu Adil terpilih Menjadi manusia pilihan Sang maha kuasa Dan sang maha kuasa sendiri Menyiapkan satu pribadi Untuk memomong Sang Ratu Adil Untuk membentuk Sang Ratu Adil Untuk mendidik Sang Ratu Adil Supaya menjadi pribadi Yang berkualitas Dan pribadi Yang terbentuk Secara fisik Pemahaman Secara mental Dan secara pola pikir Supaya dia benar-benar terbentuk Dan bisa menjadi pemimpin Yang benar-benar adil Dan banyak orang Yang meyakini Bahwasannya Ngomongannya Ngomongnya Ratu Adil itu Banyak yang meyakini Bahwa dia adalah Sabdo Palon Noyo Genggong Apakah seperti itu Masalah Sabdo Palon Dan Noyo Genggong Nanti bisa saya jelaskan Ke video-video yang berikutnya Saat ini Saya ingin menjelaskan Seluk beluk Ratu Adil Jadi Ratu Adil berawal dari Seorang Pertapa Dia lulus dari Pertapaannya Dan menjadi Satrio Pinandito Dan dia menjadi Satrio Peningit Ketika dia diluluskan juga Di saat Sang Ratu Adil diluluskan Dia juga menjadi Satrio Peningit Satrio Peningit itu Berarti Satrio Yang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Atau seorang Kesatria yang memiliki Kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa Berarti Sang Ratu Adil ini Benar-benar memiliki Kedekatan khusus Yang tidak dimiliki Orang lain Di zaman sekarang Entah kedekatan Seperti apa Itu hanya menjadi Rahasia bagi Sang Ratu Adil Dan Sang Tuhannya Bagi Sang Ratu Adil Dan Tuhannya Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil Ini sendiri Akan menjadi Gerbang Terbukanya Era Zaman Baru Itu berawal Dari Sang Ratu Adil Karena tanpa Sang Ratu Adil Era Zaman Baru Tidak akan terbuka Jadi Sang Ratu Adil ini Sudah Menjadi Barisan Atau Sang Ratu Adil Kehadirannya itu Sudah digariskan Sudah ditakdirkan Sudah dikodratkan Oleh Sang Maha Kuasa Semuanya Sudah digariskan Itu sekian Pemahaman dari saya Bukan dari saya Sebenarnya dari Kitab Jalan Sutra Yang saya pelajari Jangan lupa Untuk selalu subscribe Dan like channel ini Dan jangan lupa Untuk tinggalkan Komentar Apa komentar Anda Tentang saya Dan video ini Dan bagaimana Pendapat Anda Tentang saya Dan video ini Silahkan Balas di komentar Terima kasih Sudah menonton Sampai Sampai jumpa